Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami Trave Miratur bagi kalian yang pergi ke tempat wisata di yang di Jawa Tengah kalian mencari tempat penginapan ya dengan view pemandangan menarik seperti ini ini lembah di Candi Arjuna ini perkenalkanlah ini ada villa baru, villa kayu, villa estetik namanya di jalan Candi Arjuna di yang ini villanya ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 unit villa itu 2 lantai dan 3 unit lainnya 1 lantai untuk tempatnya lokasinya seperti ini teman-teman di depannya ini pemandangan alam yang sangat keren, pemandangan alam Dieng dan depannya juga jalan raya seperti ini, ini bisa dilewatin HHS, kemudian Elf, bisa lewat sini dan depannya ini ada parkirnya ini teman-teman parkir mobil ya kalian bisa lewat sini aja langsung ini ini parkirnya disini nanti parkirnya disini kalian kalau bawa kendaraan kalau HHS bisa muat 3-4 ya mobil pribadi bisa 5-6 dan depan villa ini ini depannya seperti ini balkon ya balkon kayu ini terbuat dari kayu pinas teman-teman dan depannya balkon ini ada tempat duduk ya ada teras buat kursi kursi kecil kursi cafe buat duduk sekedar ngopi-ngopi kalau malam pagi hari atau sore hari di depannya ada teras lagi seperti ini ini teman-teman nih ini ada kursi yang sudah kita sediakan ini kursi dari kayu ini kayu semua teman-teman nih ini mejanya ya sangat enak sekali dan disini ada lampu-lampunya nih lampu di pagar ya pagar kayu oke kita mau lihat depannya ya teman-teman ya kita mau lihat depannya ini yang ini adalah pila untuk dua lantai ada di bawah dan di atas oke kita lihat ini pintu masuk ini tangganya nih tangga kemudian nih kita masuk ya di teras di balkonnya seperti ini di balkon depan seperti ini ini ada meja kecil dan kursi kayu kemudian disini ada tempat sepatu tempat alas kaki tempat sandal disini ya kita sudah sediakan oke kita masuk teman-teman ya disini ada ada lampunya kemudian dua ya ada lampunya kemudian ada jendela disini ya satu dua buat sirkulasi udara kemudian di atas juga ada jendela lagi seperti ini dan atapnya ini miring seperti ini kita masuk ke dalam ya ini ruangnya teman-teman ruangnya ini di lantai bawah itu ada satu bed ini lesen seperti ini ya ini bednya bed nomor nomor dua bednya nomor dua kapasitas maksimal di di ruangan ini ini maksimal lima orang bisa maksimal lima orang ya ini bisa diisi dua orang nih dua orang dewasa ini bisa disini ini bed nomor dua atau tempat tidur nomor dua ya ini bisa disini kemudian disini ada lampu lampu tidur disini ini jadi lebih kerasa hangat ya lampunya kemudian disini ada lampu seperti ini lampu utama dan disini fasilitasnya selain tadi kasur bed nomor dua kemudian ada tv lcd ya ini teman-teman tv nya ya sekitar ya 43 in ini sudah youtube teman-teman ini sudah internet tapi ini gak bisa buat karaoke ya ini hanya bisa internet kemudian colokan sudah ada dan ini kalian bisa akses wifi disini ada wifi dan passwordnya ya di Villa Dieng Esthetic ini ini check out maksimal jam 11 ya jam 11 siang kemudian teman-teman ini juga ada ada remote tv nya kemudian disini ada disediakan menu tapi ini menunya gak include ya ini kalian bisa pesen menunya di bawah di bawah ada warung untuk Villa ini ini ada daftarnya disini ada nasi goreng mindomi goreng cuangki tempe kemul kentang goreng minuman khas Dieng kemudian makanan khas Dieng juga ada disini seblak juga ada disini teman-teman kemudian di ruangan bawah ini ada mejanya lagi meja kayu meja kayu seperti ini bisa buat narik kabel dari sini ngecas disini kalian bisa ngecas disini ini kayunya meja kayunya ini letter L dan ini ada kursi disini kalian bisa duduk-duduk sambil minum kopi atau ngecas HP disini dan disini teman-teman ini ada kaca rias disini ada kaca riasnya oke ini di ruangan di ruangan ini ya ruangan utama lantai bawah ini di bagian depan ada tempat tidur seperti ini dan ruang TV kemudian di ruangan belakangnya teman-teman ini ada dapur sama tempat tidur sama sorry sama kamar mandi ya nih ini sebelah kiri ini ada dapur dapurnya seperti ini kitchen setnya seperti ini teman-teman ini berbentuk meja kayu letter L seperti ini ya ini sudah termasuk dispenser panas dan dingin kemudian kompor gas ini sudah ada buat merebus air ya panci panci buat merebus air sudah ada kemudian ada gelas ada piring gelas piring ada sendok ada garpu ada kopi ada gula ini ada wajan juga sudah ada disini kalau kalian mau masak mie sudah enak ada alatnya semua kemudian disini juga ada wash table buat mencuci piring atau sekedar cuci tangan disini juga sudah kami sediakan untuk sabunya ini untuk ruang dapur teman-teman di belakang kompor gas sudah ada kemudian kebersihan itu adalah tempat sama juga sudah kami sediakan dan kita lihat teman-teman untuk kamar mandinya kamar mandinya ini di sebelah dapur satu ruangan sama dapur di belakang ini kamar mandinya closet duduk teman-teman ini seperti ini duduk ada keran airnya ini showernya shower seperti ini ya showernya shower berdiri ada gantungan baju juga disini kemudian ada tempat sabun disini ya teman-teman ini juga sudah termasuk sikat gigi sudah kita siapkan kemudian sabun juga sudah kita siapkan anduk juga sudah include disini kemudian untuk untuk AC ya teman-teman ini karena tempatnya sudah dingin teman-teman disini aja sudah sore seperti ini sudah 16 15 derajat nanti malam lebih dingin lagi ini tidak pakai AC disini teman-teman dan untuk penghangat ini tidak include disini tidak pakai penghangat kalian bisa pakai selimut aja disini dan pakai jaket tentunya ini sudah ada selimut yang akan menghangatkan badan kalian ini untuk kaca jendela depan ini sudah ada cordenya teman-teman nih sudah ada cordenya ya kalian kalau ingin buka kalau ingin tidur nanti kalian tutup aja seperti ini biar tidak kelihatan dari luar kalau pengen pagi-pagi pengen ngelihat pemandangan matahari atau sore hari kalian bisa buka aja nih cordenya seperti ini kalian bisa ngelihat pemandangannya ini dari kaca ini oke ini untuk lantai bawah teman-teman kemudian di lantai dua atau lantai atas ini ada tempat tidur lagi tangganya disini ya disamping tempat tidur ini dipas pintu dapur ini tangganya ayo kita lihat bagaimana lihat oke lihat ini tangganya seperti ini teman-teman tidak terlalu tinggi dua anak tangga satu dua kemudian ini L ya ini naik lagi lima anak tangga satu dua tiga empat lima ini kayu ya kayu pinus bahannya ya ada getahnya kalau malam cuma tidak 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 oke ini kita masuk di lantai atas lantai atas ini tempat tidur tempat tidurnya ada dua teman-teman ini bed ya atau kasur ada dua kasurnya ini bed nomor satu eh sorry bed nomor tiga teman-teman lebih kecil dari bed nomor dua ini hanya buat satu orang satu orang bednya ini cukup satu orang karena ini bednya ada dua jadi yang atas ini buat dua orang tapi kalau kalian misalnya ada tiga orang ini bisa dipepetin teman-teman dipepetin aja jadi muat tiga orang di atas tiga orang di bawah dua orang jadi untuk villa ini villa estetik maksimal orang yang ada di dalam itu lima orang lampunya sudah ada disini lampu tidur kemudian colokan juga ada ya buat ngecas HP kalian ini disini segitiga teman-teman mengerucut ya kalau naik seperti naik ke atas ini hati-hati disini jangan sampai berdiri ya disini ya di pinggir ini jangan sampai berdiri karena kan miring ini kayu seperti ini bentuknya atap kentengnya kan miring seperti ini ini termasuk bentuk mezanin dan disampingnya kasur ini ada jendela ini teman jendela kaca seperti ini ya tapi ini patent permanen gak bisa dibuka tutup kemudian disini ada kordennya ada korden bisa ditutup seperti ini bisa dibuka kalian kalau mau melihat pemandangan dari sini enak sekali foto-foto malam juga enak ini ya ini kalian bisa melihat pada saat pagi siang sore melihat pemandangan dari jendela ini enak sekali ini lihat teman-teman oke ya ini enak sekali ini tempat tidur di atas ada dua tempat tidur bednya bed nomor tiga lebih kecil dari bed nomor dua sudah komplit ada colokan kemudian saklar lampu oke ini pintunya pintu keluar masuknya ya seperti ini kayak pintu pagar kayu dan ini untuk turun tangga turunnya nih pelan-pelan kalian bisa pegangan ya pegangan ini pinggir tangga ada lima anak tangga oke ini kalau melihat dari bawah nih ya seperti ini ini bentuknya mezanin teman-teman untuk lantai atas ya oke teman-teman itu dia sekilas tentang homestead atau vile yang estetik ini bila kalian berminat menginap disini kalian bisa tegedieng dengan keluarga misalnya anaknya tiga ya ini sangat recommend date sekali atau kalian bujangan atau teman kerja ya yang kepengen mampir di dieng nginep aja disini tempatnya enak view-nya keren dan homesteadnya juga sangat unik kalian tinggal kontak kami aja di nomor WA 0815 1769 2410 bersama Trave Miratur demikian teman-teman review untuk homestead dieng estetik yang ada di dieng terima kasih terima kasih terima kasih